Intro Selamat pagi saudara saat informasi bisnis dan ekonomi dari Bursa Efek Indonesia bersama saya Bunga Marzuki Dan yang pertama kita lihat pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia Kemarin IHSG naik 2 hari berturut-turut dan kita lihat ternyata di hari ketiga ini Indeks harga saham penghubungan juga masih dibuka naik 0,12% ke kisaran 5.208 Dan IHSG tinggal 40 poin lagi menuju level tertinggi sepanjang masa Kalau IHSG hari ini berhasil menembus 5.251 maka IHSG akan menembus rekor tertinggi sepanjang masa Kalau kita lihat dari sentimen yang beredar di pasaran sebenarnya cukup campuran Karena data indeks manufaktur dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa kondisi manufaktur di Amerika Serikat Memang menguat ketimbang bulan sebelumnya, ketimbang bulan Juli Sementara kondisi non-manufaktur dari negeri Tiongkok pada bulan Agustus menguat tipis 54.64 dari bulan Juli lalu Dan kalau kita lihat penutupan bursa Amerika Serikat seperti pelaku pasar di Amerika Serikat tidak terlalu merespon dengan baik Data manufaktur dari Amerika Serikat indeks saham Dow Jones, S&P 500 dan juga indeks teknologi Nasdaq Hanya Nasdaq yang menguat sementara Dow Jones dan S&P keduanya ditutup turun Kita ke pasar saham di kawasan Asia Sudara, indeks saham Nikke 25 Jepang, Hang Seng Hong Kong dan juga Sang Hai Komposit Tiongkok Ketiganya dibuka naik hanya indeks saham Kospi Korea yang dibuka turun 0,37% Dari pasar uang antar bank, nilai tukar rupiah tampaknya semakin kesulitan mengatasi ketekanan dari Dolar Amerika Serikat Pagi ini rupiah ada di Rp11.770, melemah 22 poin terhadap Dolar Amerika Serikat Dan seperti biasa kalian punya sejumlah saham yang bisa anda perhatikan dalam rekomendasi saham berikut ini Kompas Bursa akan kembali siang nanti sekitar pukul 12.30 Saya Bia Marzuki, terima kasih, sampai jumpa Terima kasih telah menonton